Oke, halo teman-teman sekalian teman-teman youtube kembali lagi di channel saya, channel Dhani Septia ya Terima kasih buat teman-teman semua yang udah like dan subscribe channel saya Semoga teman-teman semua terindah dari suatu kendala apapun Oke teman-teman sekalian, jadi ini video singkat ya Video singkat yang meneruskan, kemarin kan saya pernah upload masalah Ya mungkin gak kemarin sih baru-baru ini saya upload masalah Kelemahan ketika kita motong per di bengkel sok Kelemahan motong per di bengkel sok itu ternyata terbuka pada saat sporing Nah ini yang menjadi PR juga buat teman-teman sekalian Jadi saya mau menginfokan aja buat teman-teman sekalian yang mau potong per atau mau sok custom Nah ini memang sok custom itu memang dia bisa real, bisa detail Tapi gak bisa sepresisi itu gitu loh Nah ini kebuka ya, datanya tadi kebuka dimana Nanti Bentar kita Lihat dulu Kebuka dimana Setelah saya potong per Yang ban kiri Ini ternyata dia mungkin lebih tipis Atau pernya itu lebih pendek Jadi posisinya ban nya itu lebih rebah teman-teman Lebih rebah itu lebih nyember Untuk yang kiri Nah ini Nah tadi bapaknya juga bilang Nanti saya potongkan sedikit cuplikan dari video saya yang kemarin Berarti sebelah, sebelah kiri ya pak Ini, ini Nah ini kan nanti tak benerin Oh ya ini, ini di seri gitu ya pak ya Karena emang ada setelan eh Tapi kalau yang tengah sama atas sendiri Itu Misalnya bisa diubah nanti harus Main on ring ya Yang caster paling nanti di sayapnya Yang benerin ya sayapnya Oh sayapnya Kalau yang ini cembernya bisa disoknya Bisa disok Bisa kayak gini Itu biasa nih Tuh Motong pernya gak pas Sama masangnya bisa ngarus juga Oh ya memang nih Motong per sih Saya per cuman ukurannya potongnya Ya sekiranya semini potong jebret Iya Jadi gak sama itu ya pak ya Iya Itu kan Itu gak bisa bapak aneh gitu Nanti dipasang jadi miring kayak gini Berarti memang ya kelemahannya ganti per itu Potong per sendiri itu gini ya pak ya Kalau makannya ya Kalau pas sih gak masalah Tapi kadang Sisa Nah Nanti paling akan nanti Misalnya nanti makan 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 dalam terlalu banyak Yang sebelah diri Pasti balcan tuh Oh iya Jadi biar Naikin gini kan Iya Maksimal segini Iya Iya Tapi nanti ini tak pasti Bila 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 Maksimalnya Bila 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 Sudah keliatan Kalau terlalu makan dalam Masih keliatan banget Baru Baru Tambah bau chamber Oh iya Oke kalau gitu Gak masalah Gak masalah Gak masalah Nah itu Jadi Itulah Mengapa Apa ya Kalau misalkan motong per apa segala macem Ya memang konsekuensinya kayak gini Tapi gak apa-apa teman-teman Selagi kita masih bisa ngakalin dengan bau chamber Is oke aja Is hantu aja gitu loh Santai Yang penting Pancaannya mantap Gitu teman-teman Iya Jadi kelemahannya itu teman-teman Buat yang motong per di Bengkel sok Jadi kan gak sama tuh motongnya Kadang ngomongnya seri Ternyata kekuatan pernya kadang beda-beda Nah itu Ya suatu kelemahan Dan juga Pembelajaran juga buat kita gitu Oke teman-teman mungkin itu aja video dari saya Video singkat Semoga bermanfaat Apabila ada kritik dan saran Monggo disampaikan di kolom komentar Oke terima kasih dan sampai bertemu di video saya selanjutnya Bye bye